Pemirsa memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus nolintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat mulai padat. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 675 armada bus di Terminal Lewi Panjang, Cicahom. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan di kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat mulai meningkat. Sejumlah bus, para wisata, dan mobil pribadi pun sudah mulai memandati area parkir objek wisata, salah satunya di The Great Asia Afrika. Pengunjung selain dapat menikmati pemandangan dan bersuah foto, juga bisa menikmati kuliner di bantaran sungai di The Great Asia Afrika. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 675 armada bus di Terminal Lewi Panjang dan Cicahom. Semua armada yang akan digunakan terlebih dahulu akan dilakukan uji kelaikan dan tes kesehatan bagi para sopir bus. Lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini diprediksi akan naik sebesar 20 persen. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 22 Desember hingga 24 Desember esok. Dari Bandung, Jawa, para tim TV One mengembarkan.